Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali di channel avanti studio di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat aplikasi Google Maps disini saya menggunakan Android Studio yang terbaru yang tahun 2020 Oke kita klik new proyek untuk membuat proyek baru disini kita membuat dengan menggunakan Google Maps Activity kita pilih Google Maps Activity kemudian untuk nama proyeknya kita ganti menjadi aplikasi Maps jadi kita ganti menjadi aplikasi map kemudian untuk bahasanya kita menggunakan bahasa Java SDK nya API 21 seperti ini Oke kemudian kita klik finish Oke kita tunggu sampai Android Studio nya terbuka dengan sempurna Oke disini kita akan mendapatkan dua file yaitu Maps Activity.java dan Google Maps di sini kita disuruh memasukkan API key-nya kita disuruh memasukkan API key untuk mendapatkan API key kita harus membuka situs konsol cloud google.com disini saya akan menunjukkan situsnya yaitu konsol cloud google.com ya seperti ini tampilan awalnya kemudian disini kita create project kita create project setelah itu kita isikan nama proyeknya disini saya isikan nama proyeknya Google Maps Android seperti ini Google Maps Android untuk location nya kita bisa kosongkan ya kita kosongkan saja no organization setelah diklik nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini tampilan dashboardnya menunjukkan statistik penggunaan penggunaan API key kita seperti ini tampilannya oke setelah itu disini kita akan membuat sebuah kredensial kita pilih API service pilih kredensial ya setelah itu muncul halaman kredensial lalu kita create kredensial kita pilih API key ya kemudian secara otomatis sistem akan membuatkan API key-nya kita copy saja API key-nya kemudian kita pilih Restrict key yang untuk memberikan perizinan setelah itu muncul halaman baru seperti ini nama API key-nya boleh kalian beli nama terserah nah disini saya pilih default saja oke kita berada di proyek Google Maps Android langsung klik save seperti ini oke ya disini API key kita itu belum bisa kita gunakan karena masalah perizinan oleh karena itu kita harus masuk ke library pilih yang Maps SDK for Android klik enable klik tombol enable key seperti ini kita tunggu sampai dia statusnya berubah menjadi enable kalau sudah muncul enable-nya disini akan dibawa ke halaman baru IPA seperti ini ya seperti ini oke sekali lagi nama halamannya adalah halaman map SDK for Android ya ini map SDK for Android nanti pilih di bagian library oke seperti ini kita copy API key-nya terus disini kita paste kan di Android studio pastikan saja sudah ada tulisannya your API key-nya ya seperti ini selanjutnya kita masuk ke Maps activity.java disini kita ganti untuk lokasinya bukan Sydney ya kita ganti di polinesse disini kita ganti polinesse politeknik Negeri Semarang kemudian karena variabelnya kita ganti semuanya juga ikut kita ganti oke disini marker in polinesse kita ganti polinesse oke kemudian untuk kemudian untuk koordinat latitude longitude longitude-nya kita ganti kita sesuaikan dengan koordinat dari latitude longitude polinesse kita search polinesse seperti ini oke setelah muncul lokasi polinesse ya aku tadi kita beli Semarang selanjutnya kita klik kanan lalu dia akan muncul koordinatnya kita copy saja ya ini sudah di copy selanjutnya selanjutnya tinggal dimasukkan sebagai parameter latitude latitude oke seperti ini oke selanjutnya kita sudah siap untuk menjalankan emulator disini kita akan menjalankan emulator nanti secara otomatis emulator A akan menunjukkan lokasi dari polinesse tempat polinesse berada ya kita tunggu sampai terbuka dan terinstall aplikasinya oke ini sudah terbuka dan sudah terinstall disini kita lihat ya muncul peta Indonesia ya muncul peta Indonesia ya muncul peta Indonesia seperti ini namun sayang disini ketika saya besarkan dia tidak ikut ngezoom lokasi polinesse ya jadi masih 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 lokasi Indonesia seperti ini tapi percayalah kalau markernya itu menunjukkan lokasinya di polinesse ya ini markernya menunjukkan lokasi polinesse namun sayang ketika di zoom dia tidak mezoom sampai ke lokasi polinesse seperti itu tapi ya percayalah itu menunjukkan lokasi polinesse oke seperti ini saja untuk tutorial kali ini semoga dapat merupakan sekian jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh